yuhuuu selamat datang di Vigalba dan welcome to run survival di episode ke-56 kreatif mode lagi ya bersama saya Oke jadi ini lagi ya lagi ada di dermaga saya jadi lagi lagi cek cek di dermaga jadi disini dermaganya diwaktu itu ada yang berkomentar ya dia bisa kemarin tuh berkomentar ternyata ini layarnya bisa diwarnai ya jadi saya baru tahu lho jadi apa ini layarnya ternyata bisa diwarnai itu kan kalau kalian nah kan jadi warna Iya saya baru tahu ya Oke jadi tepatnya di video kali ini ya kita mau membuat sesuatu duk kenapa ini Aduh Oh mode terbang saya di salah mencetak jadi Oke jadi tepatnya di video kali ini kita membuat sesuatu lagi ya jadi dari komentar kalian itu rencananya mau episode kali ini kita mau bikin apa ya perpustakaan ya jadi di episode kali ini kita membuat perpustakaan ya pastinya itu di dekat sekolahan ya jadi kita membuat perpustakaannya itu dia ini saya sudah apa ya jadi saya sudah ini apa membuat instrukturnya gitu ya jadi modelnya gitu kan jadi berada di samping di belakangnya ini ya ruang guru ya ruang kepala sekolahnya gitu kan berada di samping sini ya dan ini perlu tipe besar ya di kayaknya di samping sini ya Iya Oke kita kembali lagi ke orang kita ya orang kita berada di dermaga ya jadi sebelum kita memasuk gamenya ya jadi bagi kalian yang belum bergabung menjadi sahabat Vicky ya langsung saja ya di subscribe dan di like nya ya jadi untuk membantu channel ini ya semakin berkembang lagi ya untuk mencapai 1000 subscriber ya Oke jadi langsung saja kita mau bikin mumpung pagi hari ini ya ini jam kayaknya jam berapa ya mataharinya waduh udah ada di atas dong hahaha udah siang hari tuh kayaknya ya Oke jadi untuk perpustakannya itu berada di sini ya perpustakaannya itu nah jadi di episode kemarin kita habis membuat ini yaitu kantin ya Wah kantinnya ya jadi udah saya bikin apa di samping-sampingnya kasih rumput gitu kan jadi kalian ada meminta gitu kan jadi seperti apa akses jalan di pedesan kita gitu dikasih rumputan di sampingnya gitu kan Oke jadi di apa ya di bagian kantin kita sudah saya tambahin sedikit-sedikit gitu ya kan jadi sedikit ini kasih lemari lemari ya mungkin di sini apa anak apa tuh orangnya lagi jualan es gitu ya macam minuman botol-botol gitu kan disininya gitu mungkin dikasih botol minuman ya kayak botol Fanta sprit gitu jual-jual kayak gitu teh pucuk gitu kan nah dan sudah saya kasih tambah sedikit ya semacam tulisan gini ya ini apa ya buang sampah pada tempatnya gitu kan terus ada tulisan lagi ini jagalah kebersihan gitu ya terus di sini ada tulisan lagi tuh tulisan lagi apain harap penganti apa mengantri ya jadi itu udah tulisan harap mengantri tadi sudah saya tambahin aksesoris lagi gitu kan di samping sini sama di bagian kantin yang jual es ini ya es campur atau es kolek itu kan eh es kolek Emang ada ya hahaha eh semacam di sini ada lemarinya gitu kan box-box nya gitu disini ada karung ini karung es batu mungkin ya gitu ya Oke langsung saja kita masuk ke topik hari ini kita mau bikin perpustakaan di samping sini kan jadi modelnya itu ya apa ya persegi ini kayaknya ya bukan persegi panjang ya hanya ini mau jadi lantai dua gitu kan di samping sininya mau jadikan lantai dua ya jadi naiknya seperti ini nih Nah kayak gitu ya kemungkinan kita langsung saja untuk Oh ya ini perbesar dulu ya my friend ini minta diperbesar nih yang sebelah sininya minta diperbesar perbesar dulu ya biar kapal gak jatuh-jatuh saya nanti waktu bikin ininya ya Oke sudah saya perbesar di sebagian sini ya Oh ya dan ini saya lupa nunjukin ke kalian juga ya jadi di waktu episode keberapa itu kan ada yang berkomentar minta dikasih tangki kan tangki air ya Nah jadi di tempat kamar mandinya ini saya sudah kasih tangki kan dibagi kamar mandi apa tempat wudhu ya tempat wudhu toilet gitu kan ditemukan salah kita itu saya kasih tangki gini ya biar kelihatan apa biar lebih detail gitu kan jadi saya kasih tangki sama pipa-pipanya itu di bagian kamar mandi ini kamar mandi berapa apa ini laki-laki ya yang bagian sini kemarauan di wanita gitu kan jadi sudah sikas apa saya kasih tangki gini kan sama pipa-pipanya gitu kan Nah jadi lebih sampai lebih cakep ya lebih keren lagi gitu kan oke Oke langsung saja kita balik ke topik langsung mungkin kita bikin dinding ya di bagian sininya ya soalnya kita mau bikin ini gak terlalu besar sih enggak terlalu besar-besar amat ya mungkin segini kan ya mungkin panjangnya segini ya ini kah apakah terlalu besar menurut kalian ya kita cek ke atasan lagi ya ah hanya terlalu besar ya my friend enggak sih gak begitu juga sisanya ini lantai dua nantinya disini kan gak begitu besar juga ya tapi langsung saja kita aneh ya Nah kita bikin-bikin dindingnya dulu ya Oke jadi di bagian sininya sudah saya kasih dinding semuanya ya sama pilar-pilarnya saya sudah kasih semuanya nih jadi dindingnya seperti ini waduh udah sore hari my friend hahaha udah sore hari ya gak tuh Oke mungkin lanjut saja yang tuh sebentar aja ya lanjutnya kita mau apa langsung aja ya mungkin untuk bagian apa ya semacam kasir bukan kasir yang jaga gitu kan yang jaga itunya mungkin di bagian sini sini ya di dekatnya pintu masuk gitu kan nah mungkin bagian sininya ini tempat buku-bukunya ya berarti kita langsung responin lemari bukunya itu mana ini ya ini lemari bukunya mungkin kita responin berapa ya 100 kali atau 99 ya 99 kayaknya ya Oke kita lanjut-lanjut lagi udah pagi hari itu materinya baru terbit ya jadi malam harinya saya skip aja ya malam harinya saya skip ya Oke jadi ini kita langsung taruhin buku-bukunya buku-bukunya mungkin nah disini kan tempat itu ya tempat kasirnya ya tempatnya bukan kasir ya tempat yang jaga ini ya perpustakaannya berarti kita mungkin taruhin seperti ini Kak Waduh nah gini nih kayak gini ya harus yang pas harus sejajar gini terus ini kita balik lagi ya kita balik lagi kita mepet harus mepet ya Nah gini harus pas dong Oke jadi gini wah ini apa ya buku perpustakannya gitu kan kita kasih laki enggak ya kayaknya enggak ya cuman dua ya kalau kasih satu satu lagi nanti ini menghalang jalan gitu kan berarti gini kita taruh lagi bagian sini kan Eh apa kita semu lantainya mungkin kita warnai aja ya biar sedikit itu biar sedikit indah aja untuk membangunnya ya kasih warna orang ini ya ini kuning ya Hai apa kita kasih kok hijau putih makanya kita apa itu lantainya kita kasih warna putih ya lantai perpustakaannya ini ya lantainya perpustakaannya kita warnai putih ya mungkin untuk bagian mana yang kita rubah nanti aja ya Oke sudah warna jadi ini dindingnya sedikit menyatu ya sama ruangan apa ya ruang kepala sekolahnya ya sedikit menyatu enggak bapak-bapakan daripada apa ya jadi saya sedikit menyatukan gitu jadi ini CC kalau kita lihat seperti ini ya berarti sedikit tuh taruh sedikit gini nih hanya kalau taruh di gini nanti terlalu sempit nah lalu sempit nanti orang yang apa yang ngambil buku di sana sama ngambil yang buku di sebelah sini sebelah kiri gitu kan terlalu dempet nanti berarti sedikit agak kesenian gitu kan jadi ini kita ambil aja ya agak jarak in lagi kayak gini kan ini kita rotate taruh di sampingnya lagi nih yang sebelah sininya belum Oke dua lemari sudah jadi di sini ya Nah jadi modelnya itu sepertinya kalau kita ngambil buku-buku perpustakaan apa cari buku di sini nah sampai jadi masih ada space gitu kan di samping lemari yang bagian sana gitu kan masih ada spesnya kalau sini kan cuma satu orang yang ngambil buku seberang sana gitu gitu kan Oke mantep udah mulai perfect ya bagian perpustakaan kita gitu kan ini jaraknya berapa sih hampir satu petakan yang satu petakan lebih berarti segini ya mau tinggal di bagian sininya nih bagian sini nah oke jadi udah selesai ada berapa ini lemari ya ada 12345678 oke lumayan udah banyak ya untuk bagian sininya gitu kan nah disininya kita kasih laki dikasih laki nggak ya untuk sininya boleh eh kalau dikasih laki aha dikasih bagian mana ya mungkin disininya kita kasih gitu kan jadi beda ya beda sama yang disana gitu kan wah ini sedikit maju bagian disininya nih 3 lemari Oh nggak muat cuy cuman segini Oke lah gak apa-apa cuman segitu gitu kan berarti disininya kita kasih kayak gini ya cuman satu aja ya satu atau dua satu dua bisa enggak ya dikasih dua berarti itu ada disini jadi semisal kayak gini nih kasih Oh bisa-bisa dikasih satu lagi samping sini nih nah gini bisa dikasih lagi berarti menghadapnya tinggal menghadap yang bagian sini nih waduh sedikit susah untuk menaruh lemarinya nih ya eh friend sedikit susah ya oh my god sedikit susah dong nah kayak gini nih maksud saya jadi udah ada nah kan jadi disininya ada ada space gitu kan jadi terhalang nah jadi gimana ya jadi disini ada space terus disininya aduh terhalang aja di disini ada space lagi gitu kan waduh terhalang my friend nah kayak gini ya ya berarti tinggal disini nih disininya kita kasih kayaknya ya cuman bagian sini doang gitu kan nah kalau disini mungkin tiga bisa nih tiga kan nah akan tiga bisa ya Nah jadi disininya tiga ini dua Oke mantap jadi seperti itu ya Oke jadi seperti ini nih perpustakaannya Wah bapak lemarinya udah udah mulai terpasang ya wah kan keren kerennya hehehe iji sip 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 Oke untuk oh ya mungkin dikasih apa ya semacam tanda-tanda gitu apa yu nama-nama gitu ya tanda namanya gitu kan mungkin bisa ya nah namanya ini asik ya kita mungkin butuhin berapa ya Oke mungkin taruh sini bisa kan Oh iya dari sini mungkin mungkin dikasih apa itu semacam buku sejarah gitu kan disininya terus buku tentang apa ya biologi kimia fisika gitu kan boleh sosial gitu kan ini gini kita kasih ya setiap apanya setiap lemarinya gitu kan jadi orangnya biar gak bingung-bingung itu nyarinya gitu kan kita mungkin dikini kita kasih sejarah 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 fisika biologi sejarah terus apalagi ini biasanya ya apa Islam apa eh tentang ajaran Islam apa ya Mungkin ya gitu ya ajaran Islam ajaran kebalik coy ajaran is Oh gak bisa ya harus shift enter shift enter agati ajaran Islam lagi nih berarti ada ajaran Islam sejarah biologi fisika ini kita kasih apalagi ya rumus matematika gitu kan kalau matematika apa fisika ya kimia eh apa ya hahaha lupa gak sekolah sih udah gak sekolah lagi sedikit lupa ya tentang pelajarannya Oke jadi fisika kimia apa biologi sejarah ajaran Islam ini kimia terus apalagi ya di sini kita kasih enggak ya untuk disini kayaknya gak usah ya agak usah ya nggak usah ya hahaha oke berarti tinggal kita ini modelin Oh itu kasih ini lemari aja ya meja ini kita mau bikin bagian apa ya kasirnya gitu ya eh kasir yang jaga yang jaga perpustakaannya gitu kan mungkin kita kasih modelnya ya untuk modelnya mungkin gimana ya my friend gini kita kasih lagi gini nah gini kita kasih enggak berbentuk letter L gitu kan gimana berbentuk letter L gini ya bagian apa ya bagian yang jaga tuh terhalang dong hahaha jadi mungkin kita kasih seperti ini ya berarti butuh meja tapi sebelum kasih meja mau kasih karpet dulu ya biar lebih cakep aja di bagian sininya nih kita karpet kasih karpet warna merah nah oke jadi udah ada karpet kita mau kasihin itu lah kursi-kursi yang gini nih kayak kantoran-kantoran gitu ya kita kasih dua kursi mungkin sedikit rotate biar sedikit apa ya bermodel gitu kan nah gini terus kita kasih laptop ya my friend Oh jangan monitor sama laptop mungkin ya laptop laptop gitu kan mungkin ini monitornya orang yang bagian ngurus ini sama monitor ini ya bagian apa ya akan biasanya ada dua monitor monitor yang saling berhadapan gitu kan jadi monitor yang satunya nih buat apa ya konsumennya gitu kan buat yang bagian mesan eh mesan apa itu yang bagian apa ya yang bagian itu yang nyewa-nyewa gitu kan jadi tahu kalau nyewanya udah berapa hari gitu mau bayar apa telat gitu kan kita kasih monitor tua terus laptopnya untuk bagian yang urus sebelah sininya ini kan bagian urus yang orang bagian sini nih ini mouse ya keyboardnya keyboardnya di sini nih masih cukup kan Oh cukup-cukup ya ternyata ya pemirsa cukup nah kita taruhin disitu kalau perpustakaan biasanya dihentik dengan banyaknya buku kan berarti meja nya ini orang yang jaga itu harus dikasih buku-buku ya buku yang banyak ini mungkin ini buku-buku yang habis nyewa gitu orang-orangnya ini lagi pokoknya kasih buku yang banyak gitu kan ini terus mana lagi buku nih ini ya ini kita kasih buku gitu kan disininya terus sama apalagi ya Hai keh udah malam hari ya berarti di sini jadi di sini nih ke mau saya kasih ini ya apa itu lemari ya ya mau kasih lemari berarti lemari gimana ya mungkin kayak gini nih kita kasih ujung sebelah sini nih Nah lemari kayak gini kan ke cakep mungkin foto-foto gitu Iya dan ini kayaknya untuk di lantai duanya ya temen-temen jadi sayangnya kayaknya saya rasa ini nggak saya kasih perpustakaan ya soalnya perpustakaan lemarinya sudah banyak ya di bagian lantai satu ya mungkin lantai duanya kita kasih apa ya semacam apa ya lemar apa itu di lantai duanya mungkin apa ya yang cocok gitu kan satu bangunan Oh mungkin bagian apa ya laboratorium atau apa semacam itu ya praktek komputer gitu kan ya kayaknya gitu ya di bagian lantai duanya ya itu kan bagus ya jadi lantai satunya di bagian perpustakaan gitu kan lantai duanya mungkin bagian apa ya praktek-praktek atau itu ya es kuliah school kayak komputer apa gitu lah ya ya kayaknya taruhin gitu ya di lantai duanya jadi lantai pertama khusus untuk ini ya untuk apa ya perpustakaan ya atau cuman satu bangunan aja ya jadi langsung kasih atap ya menurut kalian gimana ya jadi yang cocok gimana itu kan untuk di bagian disininya itu kan mau perpustakannya lantai dua kebanyakan ya my friend kebanyakan sih kemarin aja udah banyak ini kan jadi yang cocok ya gimana itu ya ya tinggal tulis di kolom komentar ya Oke ini kita mau kasihin foto-foto kepala sekolahnya ya sama fotonya kepala presiden ya kita kasih fotonya kepala sekolah sama foto presiden kita ya ini foto kepala sekolah di pertama kita kasih foto kepala presiden kita ya di sini sama di samping sana ya Oke jadi di sini ya sejajar gak Oh iya sejajar sudah ya untuk foto kepala sekolah kita mungkin kita taruhin di sini ya kepala sekolahan kita ya oke gini nah gitu kan hahaha ada keburu apa foto kepala sekolahan kita dong sininya mungkin hiasan ya terus kita butuh jam ya jam-jam itu enaknya kita taruhin di atas ya di di atas sini nih nah gini kan Waduh jam 4 4 subuh ya 4 subuh matempat sore ya malam hari ini ya nikahnya kita tutupin aja ya untuk lantai sininya nih lantai gininya jadi saya tunggu komentar dari kalian ya untuk bagian sininya mau dikasih apa yang cocok ya mau dikasih apa perpustakaan atau apa itu ruang kursus atau ruang apa ya schoolnya anak-anak gitu kan nantinya jadi tinggal tulis di kolom komentar ya yang cocok gitu kan jadi saya gak lanjutin disininya ya jadi kosong ini kan Oke kosong mungkin kita kasih ya nanti aja ya nanti aja ya kita turun waduh Oh gak bisa dong ini hahaha gak bisa turun nyangkut sama ini nih ya gini nih baru bisa turun ya tadi nyangkut disana ya Oke jadi gimana udah mulai cakepkan berarti kita tinggal warna-warna ya untuk dinding dindingnya ini mungkin untuk warna mungkin sama-sama kayak itu ya kepala sekolahnya ruang kepala sekolahnya gitu kan warna hijau ya dan nanti ini pilarnya kita kasih warna hitam aja ya waduh terhalang itu dan untuk di bagian atas sini kita kasih warna hitam ya kita samakan sama ruang kepala sekolah kita ya Oke udah bagi hari my friend jadi sempet saya tidur ya untuk malam harinya gitu kan jadi perpustakaan kita ini masih belum selesai untuk mau warnanya ya tinggal yang bagian dinding-dinding sini nih nggak bisa saya warnai Oke berarti tinggal pilar ya pilar warna hitam aja ya pilarnya waduh dindingnya kena warnai dong Nah gitu nah tukang lagi kena warnai semua dinding apa pilar-pilarnya kita warnai lagi Oh ini kok nggak bisa belum bisa nah kena akhirnya kita masuk di bagian dalam ya bagian dalam atas ini waduh dari sini kelihatan itu ruang apa ya ruang perpustaka itu rapat guru kita ya kelihatan gitu dari sini sedikit bolong bagian bawah sini lupa juga belum diwarnai kelewatan tadi ya pintunya kena warnai dong nah didinya kena warnai dong kena warnai kan tuh kayak gini ini hitam ya ini ada pilar lagi disini apa lagi mana lagi bagian sini sudah-sudah sih bagian sini Oke kita kembali lagi ke orang kita Oke kita berada di mana Oh ya berada di luar ya Oke kita ke belakang sekolah kita ya ke bagian perpustakaan ya Nah mungkin kita kasih tanda lagi bagian sini nih kita kasih tanda ini apa itu itu perpustakaan gitu kan kita kasih tanda nya bagian sini ya kita kasih namanya itu perpustakaan ya cukup kah wah gak cukup my friend perpustakaan agak cukup huruf nnya ya masa perpustakaan gini kan perpustakaan agak cukup tak akan mencet nnya gak bisa ya waduh aja perpustakaan perpustakaan hahaha gak apa-apalah gitu ya gini gak bisa diwarnai lagi ya Oke jadi udah ada tanda playnya ya berarti tinggal eh ngapain ini diwarnai ya bagian luar kita di sini nih diwarnai Nah untuk ininya untuk sininya ini apa dikasih pohon ya mungkin sini dikasih cendela ya ini gak ada cendelanya dong hahaha mungkin dekat sama foto kepala presiden kita ya Oh iya dong Wah iya dong kita kasih cendela mungkin ya bagian sininya nih biar ada ventilasinya gitu kan sama bagian sininya nih sama bagian sininya sininya sudah ya lanjut diwarnai ya Oh itu warna putih ya bukan warna jauh jadi ada ventilasinya di sini oke mantap kan gitu mungkin kita kasih pot-pot gitu kan ya dikasih pot-pot sininya gitu kan kayak gini nih dikasih pot biar apa ya biar bagus aja gitu kan di bagian ini ya bagian perpustakaan kan kita agak polos-polos amat gitu ya enggak polos-polos amat ya ini untuk warna kasih warna biru aja ya gini gini nah untuk bagian halaman kita di sini ya untuk halamannya apa diwarnai ya Oh ya dan tinggal tangga ini tangganya kita warnain apa ya warna putih atau hijau ya kayaknya hijau ya biar biar sinkron eh gak sih warna putih aja ya biar sinkron sama yang atas ini kan Oke dan di atasnya mungkin warna putih juga ya kita warnain putih aja ya bagian atapnya di sini ya lantai duanya jadi lantai duanya masih kosong ini kan masih belum ada bangunannya gitu kan jadi belum ada rencana mungkin rencananya untuk bagian atas ini ya tunggu komentar dari kalian ya mau dikasih apa di sini ya ya atau bagian itu ruangan eskul ruangan apa praktek-praktek itu kan Oke barusan kok sedikit nge-lag ya Oke dan tadi di sini ada foto ya Oh ya mungkin foto-foto-foto ini aja nih kita kasih foto gini kan dan mungkin kita kasih tanda lagi di sini ya itu harap jangan beri apa itu dilarang berisik gitu gitu kan gimana disini aja ya Nah kita kasih disini mungkin itu ya dilarang berisik gitu kan dilarang berisik nah bener gini nih dilarang berisik gitu kan biasanya perpustakaan kan dilarang berisik gitu kan orang ruangan bagian belajar-belajar gitu kan gini sini mungkin kita kasih juga dilarang eh kita kita save enter berisik gini kan Nah oke jadi sudah ada dilarang berisik gitu kan mana lagi yang mau dikasih hanya gak usah ya apa dikasih setiap sini kita kasih aja ya hanya kau sudah cukup ya terlalu banyak nanti kelihatan risih gitu kan ke ini kita tinggal tanaman-tanamannya ya tanaman-tanaman mungkin ujung-ujung aja ya oh ya dan di bagian luarnya kita btw kasih juga aja ya biar sedikit cantik gitu kan Oke untuk bagian luarnya sudah saya kasih ya apa di sini dikasih ya kayaknya cuman satu aja ya di sebagian sini terus mana lagi di sini mungkin ujung kita kasih untuk bagian sininya yaitu tong sampah ya jangan lupa ya my friend tong sampah biar kebersihannya terjaga gitu ya tong sampah mungkin Oh ya di sini kita kasih tepat duduk enggak ya buat ini ya kayaknya kita kasih tepat duduk aja ya tepat duduk orang yang lagi minjam buku gitu kan Iya masa harus berdiri dong kasihan dong masa harus berdiri ya kita kasih gini ya Nah gini nih Oke boleh jadi kursinya sedikit berbeda ya nggak papalah berbeda ya Oke kita kasih di sini tong sampah sama bagian ini yang jaga itu tong sampah juga ya di sabiak apa samping sini ya ujung sini kita kasih Oh ya lampu ya my friend kita belum kasih lampu ya di sini sini ya BTW nah gini mana lagi yang lampu kayaknya gak usah ya ini kan perpustakaan malam hari Kak itu enggak dibutuhkan kan orang-orang kan pada tidur ya ya kayak nggak papalah kita kasih aja yang sebisanya aja ya Waduh sedikit ngelak barusan hahaha sedikit apa ya delay gitu kan nge-stack sedikit Oke jadi perpustakannya kayaknya udah ya untuk episode kali ini jadi udah membuat perpustakaan nah nah jadi di sini kurangannya apa ya Jadi kalau kurang ada yang kurang-kurang ya tinggal tulis di kolom komentar ya kurangannya di bagian perpustakaan sini ya Oh ya itu perlu ditutupin ini bagian sini CCC sebelum kita penutupan nah disininya kita tutup aja ya soalnya barusan kelihatannya agak pantas aja disitu ya nah kita tutupin bagian tangga ya ini tinggal di asal warnai dong Hai tangganya kena warnai barusan ya oke jadi gini sudah ya sudah sudah ini mungkin dikasih pilar ya nah gini oke dan kayaknya video kali ini saya undur pamit ya sampai di sini dulu jadi udah membuat ini perpustakaan ya di bagian sininya ya ya enggak dulu biskabak begitu besar ya karena disini perpustakannya buat SD sekolah SD gitu kan buat bukan SMP sama SMA gitu sekolahnya nggak ada di sini ya ini kan perpustakaan pedesaan gitu kan jadi perpustakannya agak besar-besar amat ya cuman segini jadi di sini ada waktu jadi di sini ada ini ya bagian jaga gitu kan jadi bagian sini ada yang jaga gitu kan sama kursi-kursinya Oke jadi seperti ini ya jadi udah saya jelasin gitu kan kayaknya untuk video kali ini udah sampai di sini aja Oke cuy mungkin cukup sekian video saya kurang lebihnya tolong tulis di kolom komentar dan jangan lupa berlangganan saya Vigalpun pamit sampai bertemu di next video bye bye bye